Anda kembali di Metro Siang, pemeriksa masa yang mendukung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menduduki jembatan Bosporus yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok militer yang melakukan upaya kudeta. Kelompok militer yang awalnya menguasai jembatan yang memisahkan wilayah Turki Asia dan Turki Eropa memilih meninggalkan peralatan militer mereka setelah Presiden Erdogan menyatakan kudeta telah gagal. Masa pendukung Erdogan kemudian menguasai peralatan militer yang ditinggalkan tersebut. Sebelumnya Erdogan telah menyatakan pemerintahnya telah menguasai keadaan dan kudeta dinyatakan telah gagal. Pemerintah Turki menyebut setidaknya 754 tentara ditangkap karena terlibat kudeta. Pemerintah Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan warga negara Indonesia yang berada di Turki untuk tenang menghadapi gejolak politik percobaan kudeta kelompok militer. Wakil Presiden Yusuf Kala menghimbau WNI untuk tetap berada di rumah masing-masing untuk menghindari konflik. Karena kok di Turki Samaringi, Thailand itu pengambil aliran tukusan tapi korban jiwa itu selama dia tinggal di rumah itu tidak banyak. Saya dengar polisi ada. Jadi yang orang Indonesia penimpannya saya yakin di airport. Karena banyak sekarang memakai, baik pulang ke Indonesia atau pergi ke Indonesia, teropak lewat Istanbul. Pasti banyak. Kalau orang Indonesia di situ ada 3 ribuan sebagai yang besar mahasiswa. Pengamat politik internasional dari Universitas Indonesia, Ari Afriya Syah menyebut, percobaan kudeta di Turki adalah rangkaian dari beberapa peristiwa yang terjadi di Turki dalam 2 tahun belakangan ini. Ya, menurut Ari, selama 2 tahun belakangan berbagai persoalan dihadapi oleh Turki. Mulai dari masalah politik dalam negeri, masalah pengungsi, masalah ISIS, hingga serangan bom di beberapa kota besar di Turki. Walau diguncang kudeta, Presiden Recep Tayyip Erdogan dinilai masih punya legitimasi dari dunia internasional. Hal ini terlihat dari kecaman dunia internasional, termasuk Amerika Serikat terhadap upaya kudeta yang terjadi di Turki. Lebih ke arah penanganan di domestik dari Turki sendiri, bagaimana mengamankan stabilitas politik di dalam negerinya, sehingga tidak terjadi lagi kekacauan atau ketimpangan politik di sistem pemerintahan erogan saat ini. Para pemimpin NATO, sejak adanya percobaan kudeta ini, langsung mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tetap mengakui dan mendukung pemerintahan erogan. Hal ini menjadi penting karena secara politik internasional, Presiden Erdogan masih memiliki legitimasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.